Sebenarnya 65 rudal diluncurkan Hezbollah dari Lebanon ke Israel Utara pada Jumat 19 Juli 2024. Informasi itu dilaporkan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. IDF mengklaim sebagian dari rudal telah ditembak jatuh oleh Sistem Pertahanan Udara Iron Dome. Serangan tersebut langsung dikonfirmasi oleh Hezbollah. Gerakan perlawanan Lebanon mengakui pihaknya telah menembakkan serentetan rudal ke pangkalan militer Israel di wilayah Galilea Utara, dekat perbatasan selatan Lebanon. Tak hanya rudal Hezbollah, drone Houthi juga menghantam Israel, tepatnya di Tel Aviv. Drone itu diketahui melaju dari arah laut menuju Tel Aviv. Akhirnya menabrak bangunan di persimpangan Jalan Ben Yehuda dan Jalan Shalom Aleychem, dekat kedutaan besar Amerika, sehingga menimbulkan ledakan dahsyat. Drone itu terbang sekitar 2000 km dari Yemen, melewati semua sistem pertahanan Israel, Royal Navy, Navy AS, dan banyak lagi yang selama ini dibanggakan oleh Israel dan AS. Kejadian ini merupakan penghinaan bagi Israel dan AS dan membuktikan bila pertahanan mereka tidak sekuat yang digembor-gemborkan selama ini. Ini adalah era baru, dan citra superioritas militer Israel atau Barat telah hilang. Terima kasih. 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 Terima kasih.